Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Di episode kali ini ada sebuah kisah mistis dari febri.archacadas.gmail.com Yang selanjutnya kita bakal sebut dengan nama Febri Ia mengaku mendapati banyak gangguan saat mendaki ke Gunung Merbabu bersama temannya yang bernama Anjar Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like dulu video ini Dan buat yang belum bergabung, kalian bisa tekan tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Awal keberangkatan, Febri dan Anjar berangkat dari Tangerang dengan menggunakan bis setujuan Boyolali Sesampainya di terminal Boyolali, waktu menunjukkan pukul 2 pagi Di sana mereka langsung dihampiri oleh tukang ojek yang menawarkan jasanya kepada mereka Mau kemana mas? Merapi atau Merbabu? Merbabu pak, tapi kita mau dijemput temen nih Oh, ya sudah Mereka menolak karena jasa yang ditawarkan terlalu mahal Kemudian Febri dan Anjar melipir ke warung nasi untuk mengisi perut yang lapar Setelah selesai makan, sekitar pukul 5 pagi Mereka segera bergegas melanjutkan perjalanan menuju base camp Gancik Singkat cerita, sesampainya di base camp Febri dan Anjar beristirahat sebentar sambil merapikan kembali kerilnya Setelahnya, mereka mengurus registrasi pendakian Si Maksikala itu, perorangnya dikenakan 10.000 rupiah Dan setelah semuanya selesai, mereka memulai perjalanan dengan berdoa terlebih dahulu Perjalanan dari pos ke pos masih nampak baik-baik saja Hanya saja, perjalanan terbilang sepih Mereka tidak bertemu rombongan pendaki yang naik maupun turun Hingga sampai di pos 3 Pos 3 ini adalah jalur temu antara via Gancik dan Seloh Sebenarnya, base camp Gancik dan Seloh juga berdekatan Hanya beda jalur saja dari base camp sampai ke pos 3 Dan selanjutnya, dari pos 3 ke puncak, jalur menjadi satu Saat itu, di pos tersebut sangat sepi sekali Tidak ada pendaki lain maupun tenda-tenda yang berdiri Mereka tiba di pos 3 sekitar pukul 3 sore Perjalanan terasa lambat Karena mereka berjalan dengan cukup santai Di pos itu pula, mereka mendirikan tenda Dan setelah tenda berdiri, mereka segera memasak Dimulai dari saat itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi Tepatnya, sekitar pukul 8 malam Di saat mereka sedang mengobrol sambil menikmati segelas kopi Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak dari luar tendanya Pergerakan itu seperti memutar-mutari tendanya Febri yang mulai merasa ada yang aneh pun hanya terdiam Ia tidak menceritakan kepada temannya Agar suasana tetap tenang Tak lama kemudian, terdengar suara yang menggeram Kala itu, bukan hanya Febri yang mendengar Tapi juga dengan anjar Mereka pun saling menatap satu sama lain Suasana kala itu berubah menjadi horor Sepuluh menit setelah kejadian itu Dari luar tendanya Terdengar suara langkah kaki yang berderak Yang semakin lama semakin mendekat Lalu terlihat cahaya senter Yang beriringan dengan suara langkah kaki itu Ternyata itu adalah sepasang pendaki Yang baru tiba di pos tersebut Lantas Febri pun segera keluar dari tendanya Eh, baru sampai mas Iya nih Ngopi mas Iya makasih Kita mau lanjut jalan lagi Kebetulan kita udah janjian sama yang lain Buat ngecam di Sabana Oh gitu Yaudah hati-hati mas Semenjak adanya pendaki itu Walau hanya singgah sebentar Suasana menjadi kembali tenang Febri dan anjar pun segera mengeluarkan sleeping bagnya Untuk istirahat tidur Sekitar pukul satu malam Febri terbangun Dikarenakan Ia merasa hawa di tendanya terasa panas Lantas Ia pun segera membuka sleeping bagnya Selang beberapa menit kemudian Anjar terbangun Ia pun merasakan hal yang sama dengan Febri Duh gara banget ya Iya tumpin banget ya Harusnya Semakin malam semakin dingin ya Iya ya Kenapa ya Setelah mengucap kata Harusnya semakin malam semakin dingin Tiba-tiba suhu di dalam tenda berubah drastis menjadi dingin Sangat dingin Seperti layaknya berada di luar tenda Padahal sebelumnya suhu udara di dalam tenda terasa panas Karena saking dinginnya Febri dan anjar pun segera memakai kembali sleeping bagnya Lalu seketika Buluk kuduk Febri meremal Tiba-tiba Angin berhembus dengan sangat kencang Hujan pun tak terelakan Saking deras dan kencangnya Angin yang menghempas Tenda mereka hampir saja rubuh Dengan sigapnya Febri dan anjar pun segera memegang frame tendanya Entah apa sebabnya Terjadi badai saat itu Mereka terus menahan frame tendanya Selama kurang lebih hampir satu jam Hingga benar-benar badai itu berlalu Sampai mereka merasa lelah Mereka pun tertidur Singkatnya Sekitar pukul 9 pagi Mereka terbangun Mereka kesiangan untuk samit Yang awalnya Mereka berencana ingin samit pagi-pagi buta Wah Semalam badainya parah banget ya Iya jer Parah Kesiangan lagi kita Yaudah santayalah Kita masak aja dulu Abis itu baru kita samit Seberes menyantap makan Barulah Mereka berjalan menuju puncak Cuaca saat itu terbilang cerah Mereka melewati sabana Yang begitu memanjakan mata Sesekali mereka berhenti Untuk sekedar mengabadikan momen Singkat cerita Mereka tiba di puncak Sekitar pukul 2 siang Di sana Mereka kembali bertemu Dengan pasangan pendaki Yang semalam singgah di pos 3 Juga dengan rombongannya Masnya yang semalam kan Dengan cuaca yang sangat cerah Dan tak terasa Waktu sudah menunjukkan Pukul 4 sore Mereka pun segera bergegas turun Menuju tendanya di pos 3 Singkatnya Mereka tiba di pos 3 Sekitar pukul setengah 6 sore Keadaan langit Keadaan langit sudah mulai gelap Setelah sedikit beristirahat Mereka langsung merapihkan tendanya Untuk kembali turun ke base camp Waktu sudah memasuki maghrib Mereka berjalan turun Dengan senter di tangannya Sekitar 15 menit berjalan Meninggalkan pos 3 Saat itu Anjar berjalan di posisi depan Dan Febri di posisi belakang Dengan jarak yang tak terlalu jauh Tiba-tiba Dari samping sebelah kirinya Febri mendengar Suara yang menggeram Persis seperti yang ia dengar Sewaktu di tenda Saat itu Febri masih berpikir positif Mungkin saja Itu suara angin yang berambus Dan tak lama kemudian Suara yang menggeram itu Kembali terdengar Tapi kali ini Anjar juga mendengar Suara itu terdengar jelas sekali Seolah-olah dekat Sontak mereka pun terkejut Dan langsung mengucap istighfar Suasana menjadi mencekam Seiring dengan langkah kaki Yang terus mereka pijakan Mereka terus berjalan Menuju ke pos 2 Yang jaraknya Tidak terlalu jauh Dari area itu Setibanya di pos 2 Tiba-tiba Keanehan kembali terjadi Saat itu Angin bertiup kencang Mereka tak menjumpai Seorang pun Yang hendak naik Atau turun Karena sedikit lelah Mereka memutuskan Untuk rehat sejenak Di pos tersebut Saat itu Angin semakin kencang Melihat suasana Yang nampaknya Semakin aneh Febri dan anjar pun Memutuskan Untuk melanjutkan Perjalanan Kali ini Febri berada di posisi depan Sementara anjar Di belakangnya Mereka berjalan Dengan kondisi Yang semakin lama Semakin membuat Bulu kuduk merinding Saat itu Febri merasa Ia seperti Diawasi Dari balik rimbunnya Pohon Di sisi kanan Dan kirinya Dengan rasa penasaran Febri mencoba Menyenteri Ke arah Pohon-pohon tersebut Sambil berjalan Ia mengarahkan Senternya Ke sisi-sisi Jalur Tidak ada Apa-apa yang terlihat Tapi Ketika Febri kembali Mengarahkan Senternya Ke arah jalur Di depannya Tiba-tiba Di hadapannya Nampak Sesosok wanita Berambut panjang Memakai baju putih Yang sedang Membelakanginya Jarak Antara Febri Dan wanita itu Hanya berkisar 5 meter Di hadapannya Sontak Febri pun terkejut Seketika Ia memberhentikan Langkahnya Anjar yang berada 5 meter Di belakangnya Hanya fokus Menyenteri jalur Sambil Tertunduk Lantas Febri pun Langsung berpura-pura Membenarkan Tali sepatunya Kenapa Feb Kok berhenti Ini Tali sepatu Gue lepas Febri Beralasan Seperti itu Agar Suasana Tidak semakin Mencekam Setelah Ia merapikan Tali-tali sepatunya Ia pun Kembali Bangun Saat itu Febri Kembali Mengarahkan Senternya Kedepan Tapi Sesosok Wanita Yang tadi Ia lihat Sudah Menghilang Feb Ayo Jalan Kenapa Si lu Gak Papa Yaudah Yaudah Mereka pun Melanjutkan Perjalanan Menuju Pos 1 Pos 1 Pun Terlalui Sampai Saat itu Tak ada Seorang pun Yang mereka Temui Dengan Agak sedikit Mempercepat Langkah Febri Terus Berdoa Di dalam Hati Tapi Gangguan Itu Ternyata Belum Berakhir Mereka Kembali Dikejutkan Dengan Suara Yang Menggeram Kali Ini Suaranya Begitu Keras Sampai Sampai Membuat Bulu Kuduk Mereka Merinding Mereka Semakin Mempercepat Langkah Kaki Agar Segera Sampai Di Base Camp Dan Untuk Terakhir Kalinya Di Saat Mereka Berjalan Dengan Begitu Cepat Mereka Ditertawai Oleh Mbak Untai Dengan Ciri Khas Suaranya Yang Sangat Melengking Karena Saking Takutnya Mereka Hampir Terjatuh Tapi Bersyukurnya Mereka Segera Sampai Di Base Camp Yang Sudah Nampak Dari Kejauhan Dengan Tergesa Gesa Mereka Terus Berjalan Sampai Akhirnya Mereka Tiba Di Base Camp Dengan Suasana Yang Sedikit Lega Setelah Itu Tidak Terjadi Lagi Gangguan Gangguan Yang Nimpanya Mereka Bingung Mengapa Sampai Diganggu Sedemikian Rupa Dan Tak Membuang Waktu Mereka Langsung Bergegas Meninggalkan Base Camp Menuju Terminal Lalu Kembali Ke rumah Sekian Cerita Dari Febri Dan Anjar Saat Mendaki Gunung Merbabu Dengan Berbagai Macam Gangguan Yang Menimpa Jika Kalian Mempunyai Cerita Mistis Di Gunung Merbabu Silahkan Ceritakan Di Kolom Komentar Dan Untuk Kalian Yang Punya Cerita Mistis Terkait Pendakian Kalian Bisa Kirim Ke Email Yang Ada Di Deskripsi Dan Akhir Kata Gopamit Sampai Jumpa Di Cerita Cerita Selanjutnya Salam Permistisan Duniawi Salam Lestari Suatu hari Deddy Melencanakan Pendakian Ke Gunung Merbabu Fiaselo Ia Mengajak Teman Kerjanya Yang Sudah Biasa Mendaki Bersamanya Sebut Saja Namanya Rani Setelah Berdiskusi Dan Menentukan Tanggal Keberangkatan Lantas Mereka Segera Mencari Tiket Kereta Api Singkat Cerita Hari Itu Pun Tiba Mereka Berangkat Dari Salah Satu Stasiun Yang Ada Di Jakarta Menuju Stasiun Solo Sampainya Di Solo Mereka Lanjut Menaik Angkot Disambung Juga Dengan Ojek Untuk Sampai Ke Base Kem Mereka Pun Sampai Di Base Camp Selo Sekitar Pukul Sebelah Siang Sesampainya Di Base Camp Mereka Segera Memesan Makan Kemudian Beristirahat Sambil Merapihkan Kembali Perlengkapan Dalam Keril Singkat Cerita Sekitar Pukul Dua Siang Mereka Memulai Pendakian Di Awal Perjalanan Perasaan Dedy Sudah Tidak Enak Tapi Ia Tetap Berfikir Positif Dan Meyakinkan Diri Tidak Akan Terjadi Apa Kala Itu Cuaca Sangat Cerah Sampai Mereka Tiba Di Pos 1 Sekitar Pukul 4 Sore Mereka Menyempatkan Diri Untuk Rehat Sejenak Kemudian Melanjutkan Perjalanan Perjalanan Menuju Ke Pos 2 Terasa Sangat Lama Disitu Rani Mulai Kelalahan Lantas Dedy Pun Menawarkan Bantuan Untuk Mengurangi Beban Dalam Kerilnya Lalu Dipaksa Masuk Ke Keril Dedy Setelah Transaksi Selesai Mereka Pun Bersantai Sejenak Di Jalur Saat Itu Keanehan Pun Mulai Terjadi Di Waktu Dedy Sedang Terbaring Dengan Senderan Kerilnya Lalu Menghadap Ke Atas Pepohonan Samar Samar Ia Melihat Seperti Ada Sesosok Wajah Yang Sedang Menatapnya Entah Berhalusinasi Atau Apa Lalu Dedy Mengucuk-ngucuk Matanya Kemudian Memfokuskan Lagi Pandangannya Dan Terlihat Jelas Sosok Wajah Dengan Tatapan Mata Yang Sangat Mengerikan Sontak Dedy Langsung Memalingkan Pandangannya Kemudian Mengajak Rani Untuk Kembali Berjalan Tapi Baru 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 Dedy Merasa Karil Terasa Berat Tapi Di Situ Ia Masih Berfikir Positif Mungkin Karena Pengaruh Perlengkapan Rani Yang Ia Bawakan Berlanjut Sampai Ke Pos 2 Mereka Tiba Di Pos 2 Sekitar Pukul 5 Sore Hari Pun Mulai Sore Mereka Berencana Untuk Mendirikan Tenda Di Pos 3 Tidak Berlama Lama Di Pos 2 Mereka Pun Melanjutkan Perjalanan Di Sepanjang Perjalanan Menuju Pos 3 Fisik Dedy Mulai Terkuras Berat Beban Di Keril Seakan Bertambah Dan Terus Bertambah Berat Sesekali Rani Bertanya Kepada Dedy Tapi Dedy Meyakinkan Rani Kalau Dia Baik Baik Saja Mereka Pun Terus Berjalan Menuju Pos 3 Dengan Terhuyung Huyung Dedy Terus Bergerak Naik Dan Sampailah Mereka Di Pos 3 Tepat Waktu Maghrib Ketika Dedy Menurunkan Kerilnya Untuk Mengambil Tenda Tiba Tiba Terlihat Bayangan Putih Melesat Naik Dengan Cepat Dari Atas Kerilnya Melesat Menuju Kepohonan Sontak Dedy Pun Kaget Dan Sedangkan Rani Tidak Melihat Apa-apa Pada Saat Itu Kemudian Bertanya Kepada Dedy Yang Seperti Orang Kebingungan Tapi Lagi-lagi Dedy Menjelaskan Bahwa Ia Baik-baik Saja Kemudian Mereka Mendirikan Tenda Dan Mulai Memasak Kondisi Di pos Tersebut Kala Itu Tidak Terlalu Ramai Hanya Ada Beberapa Tenda Saja Dengan Jarak Yang Berjauhan Setelah Selesai Makan Mereka Membuat Minuman Hangat Kala Itu Jam Menunjukkan Pukul 8 Malam Di Saat Mereka Sedang Asik Bercerita Sambil Menikmati Minuman Hangat Tiba-tiba Dari Luar Tendanya Terdengar Suara Mbak Kuntai Yang Sedang Tertawa Sontak Rani pun Kaget Dan Segera Bertanya Kepada Dedy Eh Itu Apa Dedy Dengar Sebenarnya Dedy Juga Mendengarnya Tapi Untuk Membuat Tenang Suasana Ia Berkata Kepada Rani Kalau Dia Tidak Mendengar Apa-apa Kemudian Dedy Menyuruh Rani Untuk Segera Tidur Udah Beresin Yuk Udah Malem Tidur Gih Yaudah Gue Tidur Tidur Rani Rani Pun Tertidur Sementara Dedy Masih Memikirkan Hal-hal Aneh Yang Tadi Ia Alami Dua Jam Pun Berlalu Tiba-tiba Suara Itu Terdengar Lagi Dedy Mendengar Sangat Jelas Suara Itu Dari Arah Atas Tendanya Sementara Itu Rani Lelap Dalam Tidurnya Selang Satu Menit Kemudian Suara Itu Terdengar Lagi Dan Ketika Dedy Melihat Ke Arah Atas Tendanya Ia Melihat Ada Bayangan Yang Seakan Sedang Duduk Di Atas Tendanya Sontak Dedy Pun Kaget Tapi Ia Tidak Mau Membangunkan Rani Sambil Ketakutan Ia Berusaha Membaca Ayat Ayat Yang Ia Tahu Bayangan Itu Pun Masih Berada Tepat Di Atas Tendanya Dedy Pun Terus Membaca Baca Doa Sampai Akhirnya Bayangan Itu Seperti Terbang Dan Menghilang Singkat Cerita Pagi Pun Tiba Rani Yang Sudah Bangun Lebih Awal Segera Memasak Makanan Lalu Membangunkan Dedy Yang Masih Tertidur Lelah Selepas Menyentap Makanan Dedy Mengajak Rani Untuk Berdiskusi Mau lanjut Naik Rani Iyalah Baru Pasti Gue Mau Melihat Sabana Tahu Oh Yaudah Kenapa Dedy Gak Apa-apa Yaudah Yuk Siap-siap Karena Memiliki Waktu Lebih Mereka Memutuskan Untuk Mendirikan Tenda Lagi Di Sekitaran Sabana 2 Sekaligus Menikmati Pemandangan Sabana Itu Tepat Pukul 10 Pagi Mereka Memulai Perjalanan Dari Pos 3 Ke Sabana 1 Membutuhkan Energi Yang Ekstra Karena Jalur Yang Terjal Dan Sangat Menanjak Ditambah Debu Yang Berterbangan Mereka Berjalan Sangat Santai Dan Dedy Kembali Berfikir Kerilnya Menjadi Enteng Lagi Kemarin Kayaknya Nggak Kayak Gini Ah Mungkin Karena Sebagian Logistik Sudah Berkurang Fikirnya Singkat Cerita Mereka Pun Sampai Di Sabana 1 Pemandangan Yang Sangat Indah Menyambut Kedadangan Mereka Di Sana Mereka Menyempatkan Waktu Untuk Bersantai Sejenak Sambil Mengabadikan Gambar Melalui Handphone Genggamnya Berlanjut Ke Sabana 2 Belum Nampak Hal-hal Yang Aneh Sampai Mereka Tiba Di Sana Kemudian Mendirikan Tenda Sekitar Pukul 2 Siang Rani Kembali Memasak Dan Mengobrol Santai Dengan Deddy Tapi Saat Itu Deddy Juga Belum Menceritakan Kejadian Yang Ia Alami Kemarin Eh Ded Gue PMS Serius Lu Iya Dari Kapan Ran Kemarin Pas Sampai Basecamp Tapi Gue Udah Pake Pembalut Kok Deddy Pun Hanya Terdiam Dan Mengalihkan Arah Obrolannya Selepas Menyatap Makanan Hari Pun Mulai Sore Kala 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 Di Area Sabana 2 Nampak Sepi Sekali Tiba Tiba Kabut Mulai Turun Disusul Dengan Suhu Yang Sangat Dingin Lantas Mereka Langsung Masuk Kedalam Tendanya Dan Tak Lama Kemudian Hujan Pun Turun Dan Semakin Lama Semakin Deras Angin Kencang Pun Menyelimuti Area Tersebut Di Tengah Lebatnya Hujan Itu Sayup Sayup Mereka Mendengar Suara Alunan Gamelan Mereka Pun Saling Bertanya Satu Sama Lain Kemudian Deddy Kembali Menenangkan Rani Dengan Membahas Hal-hal Lucu Sewaktu Di Perjalanan Singkat Cerita Hujan Mulai Redah Sekitar Pukul 7 Malam Mereka Mengutuskan Untuk Tidur Agar Tidak Kesiangan Untuk Sambit Besok Tapi Rencana Hanyalah Sebuah Rencana Malam Itu Begitu Mencekam Dimulai Dari Munculnya Suara Tertawa Mbak Kuntai Sampai Gangguan Gangguan Seperti Jejak Langkah Yang Hilir Mudik Melewati Depan Tenda Mereka Deddy Dan Rani Tidak Bisa Tidur Malam Itu Sampai Saat Tepat Pada Pukul 11 Malam Mereka Dikagetkan Oleh Sesuatu Yang Jatuh Tepat Ke Atas Tendanya Astagfirullah Apa Itu Ketika Deddy Mencari Sesuatu Itu Dengan Menyentri Arah Atas Tendanya Terlihat Bayangan Mbak Kuntai Yang Sedang Duduk Di Atas Tendanya Kemudian Kembali Tertawa Dengan Suara Lengkingannya Di Saat Yang Bersamaan Tiba-tiba Rani Bertingkah Aneh Matanya Melihat Tajam Ke Arah Deddy Run 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 Lu Dan Ternyata Mbak Kuntai Itu Masuk Kedalam Tubuh Rani Dan Menginginkan Rani Untuk Ikut Bersamanya Mbak Kuntai Menyukai Rani Karena Rani Sedang PMS Lantas Deddy Segera Berteriak Keluar Tendanya Meminta Bantuan Kebetulan Dari Kejauhan Terlihat Lampu-lampu Senter Rombongan Pendaki Deddy Berteriak Meminta Tolong Kepada Rombongan Tersebut Dan Sampailah Rombongan Itu Di Tenda Deddy Kemudian Menolong Rani Kebetulan Salah Satu Dari Mereka Ada Yang Mengerti Hal-hal Seperti Ini Orang Itu Memaksa Mbak Kuntai Untuk Keluar Dari Tubuh Rani Tapi Mbak Mbak Kuntai Tersebut Bersih Keras Tidak Mau Keluar Dari Tubuh Rani Setengah Jam Berlalu Sampai Akhirnya Orang Itu Berhasil Mengeluarkan Mbak Kuntai Dari Tubuh Rani Kemudian Rani Tergulai Lemas Dan Pingsan Rombongan Tersebut Pun Mendirikan Tenda Persis Di Sebelah Tenda Deddy Sambil Berjaga Dan Memberikan Pertolongan Kepada Mereka Singkat Cerita Rani Pun Terbangun Dari Pingsannya Sekitar Pukul 2 Malam Disana Deddy Menceritakan Kronologi Kejadiannya Kepada Rombongan Tersebut Jadi Sebenernya Rani Ini Lagi PMS Bang Wala Pantes Ngikut Soalnya Mereka Suka Sama Yang Amis Gini Dan Tak Terasa Waktu Subuh Pun Tiba Rombongan Tersebut Memutuskan Untuk Samit Sementara Deddy Dan Rani Mengurungkan Niatnya Untuk Kepuncak Singkat Cerita Sekitar Pukul 8 Pagi Deddy Dan Rani Memutuskan Untuk Turun Ke Base Camp Mereka Juga Tidak Lupa Membuatkan Sarapan Untuk Rombongan Yang Sedang Kepuncak Mereka Menaruhnya Di Dalam Tenda Rombongan Itu Agar Ketika Rombongan Itu Turun Mereka Tinggal Langsung Makan Saja Itu Adalah Sebagai Bentuk Terima Post Tiga Sesampainya Di Post Tiga Mereka Memutuskan Untuk Rehat Sejenak Lalu Kembali Bergerak Untuk Turun Ke Base Camp Tapi Baru Saja Beberapa Langkah Mereka Meninggalkan Post Tiga Tiba Tiba Keryl Deddy Terasa Berat Kembali Rani Yang Menyadari Kalau Deddy Sedang Keberatan Langsung Bertanya Lu Gap Apa Det Gap Paran Yuk Cepet Jalan Biar Sampai Base Camp Serius Loh Gap Apa Iya Yuk Dengan Terhuyung Huyung Dan Muka Yang Agak Pucat Deddy Mempercepat Langkahnya Dan Ketika Sampai Di Post 1 Mereka Memutuskan Untuk Rehat Kembali Di Saat Mereka Beristirahat Dari Kejauhan Deddy Melihat Sosok Wanita Tua Sedang Berdiri Di Antara Semak Pepohonan Sontak Deddy Langsung Mengajak Rani Untuk Kembali Berjalan Dan Anehnya Ketika Mereka Meninggalkan Tempat Tersebut Kairil Deddy Yang Semula Berat Kini Menjadi Normal Kembali Sampai Akhirnya Mereka Tiba Di Base Camp Sekitar Pukul 1 Siang Dan Tidak Berlama Lama Di Base Camp Mereka Memutuskan Untuk Langsung Pulang Ke Jakarta Simula Utuk Tersebut Serb первый Army T момент H T R Se H